Penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jember yang meningkat beberapa hari terakhir membuat pemerintah daerah bereaksi cepat untuk memutus mata rantai virus mematikan tersebut. Salah satunya menggalang dukungan dan mengajak toko masyarakat untuk kembali memberikan pemahaman mengenai pentingnya protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak saat beraktivitas. Seperti yang terlihat, akhir-akhir ini berbagai kluster bermunculan yang mengakibatkan tingginya angka pasien positif COVID-19 di Jember seperti kluster perkantoran, pesantren, serta kluster pilkada. Melalui PLT Bukati Jember, pemerintah daerah mengajak seluruh toko masyarakat untuk membantu pemerintah sebagai media sosialisasi kepada masyarakat luas untuk kembali meningkatkan protokol kesehatan sebagai bentuk antisipasi dan memutus mata rantai COVID-19. Karena saat ini hanya kepatuhan protokol kesehatan dan bermunajat doa yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 mengingat vaksin corona masih belum jelas bisa dipastikan dan digunakan pada masyarakat. Maka kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat di Kepatian Jember dari berbagai lapisan masyarakat terutama yang kami hormati segena para toko untuk kita saling menguatkan, saling bersinergi untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk secara serius menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan senantiasa cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir kemudian senantiasa menggunakan masker dengan cara yang benar yaitu menutup mulut dan hidung selain dari itu juga senantiasa menjaga jarak dan menghindari kerumunan karena itulah mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kondisian semacam ini. Dari data Satgas COVID-19 Jember, angka positif COVID-19 kini mencapai 2.838 dengan pasien dalam perawatan sejumlah 548 pasien, sedangkan pasien sembuh berjumlah 1.728 sementara itu pasien meninggal dunia sejumlah 107 orang selain dirawat di 6 rumah sakit di Jember, sebagian pasien juga dirawat di fasilitas khusus COVID-19 Jember Spot Garden dari Jember Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan